Petani adalah tulang punggung bangsa. Mereka bekerja keras tak kenal waktu menghasilkan pangan utama bagi masyarakat. Semangat tak kenalalah ini menjadi inspirasi bagi waskita untuk terus memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Bendungan Waisa Kampung adalah bentuk hadirnya pemerintah melalui waskita dalam menyediakan sarana dan prasarana jaringan irigasi yang mencakup areal seluas 55.373 hektare dengan peningkatan intensitas tanam sebesar 270 persen untuk ketahanan pangan nasional. Bendungan Waisa Kampung juga akan memenuhi kebutuhan pasokan air baku masyarakat dengan kapasitas 68 juta meter kubik atau 2.482 liter air per detik. Selain untuk kebutuhan pasokan air irigasi dan air baku, pembangunan Bendungan Waisa Kampung juga bertujuan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk 5.000 sampai 7.000 rumah dan usaha mikro kecil menengah akan bangkit dengan berkelihatnya pariwisata. Lebih jauh lagi, Bendungan akan membantu mengurangi risiko banjir saat musim hujan. Dengan areal proyek seluas 718,77 hektare, proyek pembangunan Bendungan Waisa Kampung juga meliputi pembangunan akses jalan dan jembatan, pembangunan spillway, pembangunan intake, sistem hidromekanikal, pembangunan fasilitas operasi, pembangunan terowongan, pembangunan coverdump, dan bangunan utama. Dengan implementasi salah satu program transformasi Waisa Kampung, yaitu digitalisasi, sistem-sistem terintegrasi, dan penggunaan teknologi yang mutakhir, insan-insan terbaik Waisa Kampung, bekerja keras tak kena lelah, merancang dan membangun dengan sepenuh hati karena bakti kami kepada negeri. Bendungan Waisa Kampung di Kabupaten Pring Sewu, Provinsi Lampung, sore hari ini saya nyatakan dibuka. 61 tahun waskita berdiri, kami selalu hadir dengan semangat dan inovasi baru demi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.